Pola Kalimat Nihongo bersama MAMEN SAKURA Berikut kosa kata yang akan membantu kita dalam belajar pola kalimat kali ini Boru pen Shafu pen siru Kagi Kasa Kabang Terebi Kompyuta Shigaimasu Untuk pola kalimat ketiga Dalam pelajaran kedua kali ini adalah Kata tunjuk ditambah kata benda ditambah Kalimat pertanyaan yang didalamnya terdapat kalimat satu K Kalimat dua K Yo selamat bergabung di MAMEN SAKURA Sebelum menonton videonya Jangan lupa subscribe channel youtube ini Like Serta share video youtube ini Dan Tinggalkan komen Pada kolom komentar Terima kasih dan selamat menyaksikan Pola Kalimat Nihongo bersama MAMEN SAKURA Mulai minggu lalu pelajaran pola kalimat bahasa Jepang sudah memasuki pelajaran kedua loh Yang belum tonton video minggu lalu bisa klik link videonya yang ada di pojok kanan atas layar hp kamu ya Mari lanjut mempelajari pola kalimat ketiga dan keempat dalam pelajaran kedua ini Berikut kosa kata yang akan membantu kita dalam belajar pola kalimat kali ini Untuk pola kalimat ketiga dalam pelajaran kedua kali ini adalah kalimat so desu dan kalimat so ja ariseni Kalimat ini digunakan ketika menjawab kalimat tanya yang predikatnya adalah kata benda Untuk pola kalimatnya adalah Kata tunjuk ditambah kata benda ditambah desuka Untuk jawaban positif adalah Hai so desu dan jawaban negatif adalah Iye so ja ariseni Untuk jawaban negatif bisa juga menggunakan kosa kata Jigaimasu Jadi Iye jigaimasu Contohnya adalah So re wa kagi desu ka Hai so desu Are wa kasa desu ka Iye so ja ariseni Are wa kabang desu ka Iye jigaimasu Selanjutnya pola kalimat keempat dalam pelajaran kedua Yaitu kalimat pertanyaan yang didalamnya terdapat kalimat 1 Ka Kalimat 2 Ka Kalimat ini merupakan pertanyaan yang menanyakan lawan bicara untuk memilih jawaban yang benar diantara dua pilihan atau lebih dari hal yang ditanyakan Dalam pola kalimat ini jawabannya tidak boleh menggunakan hai atau ie Melainkan memilih satu buah kalimat saja dari pilihan yang ada di dalam pertanyaan sebelumnya Untuk contoh kalimatnya adalah Kore wa boru pen desu ka Shapu pen siru desu ka Dan jawabannya adalah Boru pen desu Contoh kedua Are wa kompyuta desu ka Terebi desu ka Jawabannya adalah Terebi desu Bisa ditambahkan juga kata tunjuk yang digunakan sebelumnya Yaitu are wa terebi desu Okai Sekian tambahan pola kalimat dari Mamin kali ini Semangat selalu ya belajar bahasa Jepangnya Sampai ketemu pada video minggu depan Terima kasih telah menonton video ini Masih banyak loh video lain yang bisa kamu tonton Bagi Mamin-Mamin semua yang memiliki kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya Ciao